Intro Ya, kesuksesan film KKN di Desa Penari ternyata akan terus berlanjut di tahun ini Setelah sebelumnya, film ini memecahkan rekor dengan penonton terbanyak sejarah film di Indonesia Baru-baru ini rumah produksi MD Picture akan menghadirkan film ini dalam versi yang lebih panjang dengan tambahan adegan baru 40 menit Berarti kalau ditotalin durasinya menjadi 170 menit Seiring dengan pengumuman tersebut, MD Picture juga telah merilis poster resmi KKN di Desa Penari Extended Version Dimana ada tulisan Louis Dowo Louis Medeni yang berarti lebih panjang lebih menyeramkan di bawah judul KKN di Desa Penari ini Dalam poster ini juga terpampang jelas Badara Wuhi, sosok hantu terkenal yang diperankan oleh Aulia Sarah Sosok itu tampak menyeramkan dengan seekor ular yang terlihat menggeliat dan masuk ke dalam wajah Badara Wuhi bagian kanan Kulit Badara Wuhi juga tampak bersisik dan masih tampil identik dengan selendang berwarna hijau Ya, lebih lanjut alasan dibuat versi panjang adalah untuk menjawab pertanyaan pembaca buku dan utas Twitter KKN di Desa Penari Sebab masih banyak kisah Widya dan kawan-kawan yang tidak dimasukkan ke dalam film kemarin Terdapat 30% adegan baru yang dilakukan syuting ulang dan 70% materi lama namun belum digunakan pada film sebelumnya Menurut dari pihak film, ini adalah bagian dari melayani penonton yang telah membantu KKN di Desa Penari menjadi film terlari sepanjang masa di Indonesia Yang tembus 9,2 juta lebih penonton Ya, MD Picture langsung merilis trailer terbaru Cuplikan adegan baru itu ditayangkan dalam trailer KKN di Desa Penari, Luih Dowo, Luih Mendeni Salah satunya adalah adegan awal Widya sebelum memulai KKN Kala itu ia sedang membujuk sang ibu supaya bisa ikut KKN di Desa Pilihan Ayu Widya awalnya dapat penolakan dari sang ibu untuk tidak memilih Desa Penari Seolah ibu Widya tahu betul tentang desa tersebut Raut khawatir jelas terlihat dari wajah ibu Widya Namun pada akhirnya Widya pergi KKN bersama Ayu, Nur, Bima, Anton, dan Wahyu Kemudian Cuplikan diperlihatkan Nur seperti sedang mencari sesuatu di pinggir sungai Lalu suara perempuan menjelaskan air selalu mengalir ke arah timur Sehingga itu buat semua mulai dari yang baik hingga paling buruk berkumpul di timur Tak hanya itu, beberapa adegan yang sudah tayang sebelumnya Seperti hal yang seharusnya tak dilakukan Ayu dan Bima Sosok yang menjaga Nur, bahkan momen-momen terakhir Ayu juga ditampilkan dalam trailer tersebut Ya, KKN di Desa Penari merupakan film horror yang diadaptasi dari sebuah utas fenomenal karya Simpleman Bercerita tentang 6 mahasiswa yang melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil Namun desa yang mereka sambangi itu ternyata menyimpan banyak misteri yang mencekam Film tersebut dibintangi oleh Tisa Biani, Adinda Thomas, Agni Nihak, Ahmad Megantara, Kalpin Jeremy, Pajar Nugraha, dan masih ada beberapa artis lainnya Film KKN di Desa Penari berhasil menjadi film horror Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah Sebelumnya rekor itu dipegang oleh film horror karya Joko Anwar, ya pengabdi setan KKN di Desa Penari juga berhasil menembus jaringan bioskop di kota Los Angeles dan New York, Amerika Serikat Film horror yang diangkat dari kisah misteri yang populer di Twitter ini ditonton oleh pencipta film horror ataupun di Aspora Indonesia Selain Amerika, film ini juga menayangkan di beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam Tanggal tayangnya pun sama seperti di Indonesia, yaitu 29 Desember 2022 Jadi penasaran, kira-kira bakal ada kejutan gak ya? Ya berikut sedikit penjelasan dari film KKN di Desa Penari, Louis Dowo Louis Medeni Yang akan tayang kembali di bioskop dengan tambahan adegan selama 40 menit Jadi bagi kalian yang belum menyaksikan film ini sebelumnya, jangan khawatir Karena bakal disuguhkan kembali dengan durasi yang lebih lama Sekaligus menemani liburan natal dan tahun baru kalian Dukung terus channel ini dengan kasih like, subscribe, komen, share ke media sosial Dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian tahu update video menarik lainnya dari channel ini guys Oke universe, thanks for watching and see you next video, bye-bye Dari kemarin sudah ada beberapa kejadian Apakah gak lebih baik, kalian sudah yajah kakaknya Tolong! Tolong!